Hai mana suaranya Halo cat lover kali ini aku mau cerita tentang tanda-tanda ya kucing kalau hamil jadi supaya kita jangan sampai terlambat tahu kalau kucing kita hamil ya kucing bisa hamil mulai usia enam bulan makanya kalau punya kucing usia enam bulan kalau ada jantan usahakan kalau birahi masukin dulu ke kandang ya karena kasihan banget kalau masih kecil udah hamil kehamilan kucing itu sekitar sembilan minggu ya jadi kalau hari ya 58 hari sampai 63 hari untuk di minggu-minggu pertama itu biasanya belum terlalu terlihat gejalanya ya tapi biasanya kucing kamu tuh lebih suka tidur dan banyak makan dan kucing mulai terlihat lebih gendut dari sebelumnya yang kedua teman-teman cat lover bisa dilihat puting kucingnya tuh lebih berwarna merah dan jelas kalau yang ini nggak hamil makanya putingnya nggak begitu kelihatan teman-teman jadi kecil banget nah ini kucingku hamil awal-awal aku kelihatan karena dia dicukur bulu bawahnya nah ini putingnya kayak gini kalau lagi hamil ya jadi dia putingnya tampak dan berwarna pink dan lebih besar daripada puting yang sebelumnya ini tadi ya kecil banget ini yang normal tidak sedang hamil karena kucingku ini udah aku steril ya jadi seperti puting cowok nggak kelihatan kalau nggak hamil ini puting cewek bubu lagi hamil tuh jadi kelihatan banget ya warna pinknya dan membesarnya banyak lanjar susunya tuh kelihatan itu ya paham ya teman-teman untuk puting susunya kalau yang ini kucing aku udah melahirkan dia susunya banyak banget sampai keluar dari tempat pipisnya itu itu keluar susu teman-teman ini susunya banyak banget nah ini yang udah melahirkan jadi nanti membesar dan bakalan seperti kayak gini minggu keempat selain puting dan perut tadi mulai kelihatan membesar dan yang pasti peningkatan nafsu makannya dua kali lipat lebih dari yang biasanya karena dia mudah lapar ya jadi kalau teman cat lover punya kucing yang lagi hamil usahakan ketika hamil dikasih makannya yang banyak banget pokoknya kalau bisa harus sampai gendut kenapa karena ketika dia lahiran nafsu makannya bakalan berkulang dan dia bakalan bisa jadi kurus jadi aku kalau kucingku hamil aku kasih ayam aku kasih dry foodnya yang lebih bagus dari yang biasanya ya minggu kelima dan keenam kucing itu jadi lebih lebih manja sama kita cat lover jadi dia udah kayak malas gerak gitu pengennya di elus-elus terus dan yang bisa diperhatikan adalah perutnya udah mulai gede banget kita bisa raba kita bisa elus-elus sambil diraba akan terasa kayak ada yang gerak-gerak gitu di perutnya kucing hamil jangan dimandikan ya cat lover karena kita harus menjaga dia jangan sampai stress karena mandi itu adalah sesuatu yang bikin stress bagi kucing ya morning sick juga deh teman-teman jadi dia akan ada muntah lebih banyak di awal-awal kehamilannya itu tadi minggu ketujuh kucing kita tuh bakalan sering buang air kecil karena ukuran fetusnya mulai berkembang cat lover jadi sama seperti manusia ketika hamil ukuran janinnya membesar maka akan membuat tekanan pada kandung kepehnya itu tadi makanya kalau dia dikandang atau dia ditaruh di tempat dimana gitu usahakan box liter tempat pupnya tuh deketan ya di minggu ke-8 itu biasanya kucing kita udah mulai cari tempat-tempat yang kayak tertutup sempit-sempit atau cari-cari gudang biasanya yang menurut dia itu aman dan bisa melahirkan dengan tenang di minggu ke-9 biasanya ketika dia mau lahirkan nah sumakannya udah berkurang banget jadi kita harus bisa observasi ya kalau misalnya kita bisa tuntun dia kasih tempat untuk melahirkan dia bisa melahirkan di tempat yang udah kita sediakan tadi teman-teman oke cat lover itu tadi tanda-tanda kucing kamu lagi hamil ya semoga kucing-kucingnya yang lagi lihat video ini yang mau melahirkan yang lagi hamil semoga sehat semuanya oke thank you jangan lupa ya di like and subscribe bye bye